Halo Sobat Youtube, selamat datang di channel Rangkum Update. Ketika kalian ingin memelihara hewan, mungkin ular bukanlah pilihan pertama yang tersirat di bayangan kalian tentunya. Binatang melata ini sama sekali tidak imut, tidak memiliki sisi emosional, dan bukan binatang yang suka dimanjakan layaknya kucing atau anjing. Namun, ada loh bukti yang menunjukkan bahwa King Cobra mempunyai kecerdasan di atas rata-rata untuk seekor ular. Loh kok bisa, berikut telah kami rangkum beberapa ulasan mengapa King Cobra menjadi ular paling cerdas di muka bumi ini. 1. Bentuk pola ketika membuat sarang Seperti dikutip laman AZ Animals, King Cobra betina merupakan satu-satunya ular di dunia yang mampu membangun sarang. King Cobra betina akan membuat sebuah tumpukan yang terdiri atas ranting dan daun. Setelah itu, induk King Cobra akan duduk di atas sarang dan mengerami telur-telurnya. Biasanya, King Cobra akan menghindar dari situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika King Cobra betina sedang menjaga sarangnya. Ular itu akan menyerang dan memprovokasi jika ada binatang lain atau manusia yang terlalu dekat dengan sarang tersebut. Segera setelah bayi menetas, induk King Cobra akan meninggalkan anak-anaknya untuk hidup mandiri. Loh kok gitu sih? Bukan berarti dia nggak punya hati ya? Tampaknya, usaha ini dilakukan sang induk untuk mencegah bayi-bayi itu terlahap secara tidak sengaja olehnya. Hal itu disebabkan karena King Cobra tergolong sebagai ular yang memangsa ular lain. Bentuk telur ular sangat fleksibel, tidak seperti telur burung. Fleksibilitas itu membuat telur-telur King Cobra tidak mudah rusak dan terhindar dari goresan ketika diduduki oleh induknya. 2. Menggunakan strategi berburu yang berbeda King Cobra dapat berburu dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda, tidak mengulangi strategi yang sama seperti ular lain. King Cobra akan mendekati setiap mangsa dengan cara yang sesuai untuk situasi tertentu dan akan menggunakan serangkaian metode penyerangan. Sebagian besar ular menyerang secara tiba-tiba, sedangkan King Cobra memerhitungkan segala tindakan yang akan diambinyal. Ular itu membutuhkan waktu sebelum melakukan satu serangan untuk menaklukkan mangsa atau menyelamatkan diri dari ancaman. 3. Dapat mengenali pawang atau penjinak King Cobra dapat mengenali pawang atau penjinaknya melalui aroma ataupun bau. Kemampuan King Cobra untuk mendeteksi aroma pawang terdapat di bagian lidah. Lidah itu akan menekan bagian ceruk atau lubang yang terdapat di antara mata dan mulut ular yang berfungsi sebagai sensor panas atau yang disebut organ Jacobson. King Cobra dapat membedakan beberapa aroma yang tercium di lingkungan sekitar dengan menekan bagian lidah ke area tersebut. King Cobra belajar mengenali aroma manusia yang menyediakan makanan dan merawatnya, dan binatang itu akan merasa santai saja ketika mendeteksi kehadiran pawang atau penjinaknya. 4. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi Fakta tersebut telah ditemua oleh seorang ilmuwan di era 50-an. Ia menemukan bahwa sejumlah King Cobra yang mengalami kondisi kelebihan sisik di bagian mata, dapat beradaptasi saat menjalani operasi. Ketika upaya pertolongan untuk menghilangkan sisik itu sedang berlangsung, ular tersebut dapat memposisikan diri sedemikian rupa, seolah-olah sadar untuk mempermudah operasi. Ular-ular tersebut didapati memposisikan diri pada posisi yang cocok, sehingga operasi bisa berjalan lebih mudah. Singkat kata, diyakini bahwa King Cobra tersebut mengetahui sedang mendapat pertolongan manusia. Sifat semacam inilah yang tidak ditemui di sebagian besar reptil lain. Bahkan, ini adalah karakteristik yang tidak terlihat di hampir semua reptil lainnya. 5. Mereka tidaklah sama Nah, Sobat Youtube, apakah kalian tahu tentang antropomorfisme? Antropomorfisme adalah istilah untuk menggambarkan pada kecenderungan melekatkan karakteristik, motif, emosi, dan perilaku manusia pada makhluk yang bukan manusia seperti hewan. Kecenderungan ini biasanya dilakukan pemelihara anjing dan kucing yang ingin agar hewan peliharaannya terlihat gemuk atau berisi. Sebaiknya, hal tersebut takkan berlaku bagi King Cobra. Jadi, jangan menerapkan cara ini pada ular. Sebab, ular bisa bertindak seakan-akan sedang lapar, tetapi belum tentu ular itu benar-benar merasa lapar. Apa yang dilakukan ular merupakan insting hewan. Ular berusaha mendapatkan lebih banyak makanan dan diciptakan untuk menganggap makanan adalah sesuatu yang langka. Berdasarkan penjelasan tadi, bisakah King Cobra dipelihara? Menurut penjinak ular berpengalaman, King Cobra relatif mudah dipelihara daripada ular berbisa lainnya. Yang penting, kita memiliki kandang berukuran besar dan izin resmi memelihara binatang tersebut. Karena di beberapa daerah, memelihara King Cobra adalah tindakan yang ilegal. Walaupun tergolong sebagai ular berbisa terpanjang di dunia, King Cobra nyaris tidak pernah menggigit manusia. King Cobra juga bisa hidup hingga 20 tahun. Karena umur yang relatif panjang, King Cobra bisa dijadikan pertimbangan untuk dipelihara. Ketika memelihara King Cobra, sebaiknya letakkan beberapa ranting atau kayu di mana ular itu bisa memanjat karena King Cobra terbiasa hidup dengan merayap dari satu pepohonan ke pepohonan lain. Tetapi jangan lupa, satu gigitan King Cobra dapat berakibat fatal bagi manusia. Contohnya, pada 2011 seorang peternak berpengalaman di Inggris digigit oleh salah satu King Cobra yang ada di peternakan. Ia akhirnya tewas sekitar 6 menit setelahnya. Setidaknya, diperlukan hingga 50 botol anti-racun untuk menetralkan satu gigitan King Cobra. Wah, banyak sekali ya sobat. Kira-kira kalian tahu nggak berapa harga 50 botol anti-racun itu?